Oke selamat sore, di sore ini kita akan membahas ya, ada perkembangan baru terkait dengan kurikulum ya, kurikulum prodi ilmu pemerintahan di Indonesia ya, oleh KAPSIPI ya, belum lama menerbitkan ya, menerbitkan hasil dari loka karya yang diselenggarakan sekira awal bulan, bulan lalu. Dan ini menjadi acuan bagi apa, program studi di ilmu pemerintahan di Indonesia. Nah, kami di sini di APMD berkembangan pula untuk kemudian membahas ini lebih jauh, dan bersama kita sudah ada Pak Sutoreko, yang nanti akan memberikan ulasannya terkait dengan rancangan kurikulum yang sudah diterbitkan oleh KAPSIPI ya. Nah, tentunya Pak Sutoreko juga sudah banyak mempelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh KAPSIPI ya, ini konteksnya sih kalau disampaikan ini kaitan dengan soal program dari kementeriannya ya, yang mendorong merdeka belajar, tapi apakah itu juga mencerminkan kemerdekaan, dan hakikat apa, pemerintahan sebagai pengetahuan yang merdeka juga begitu. Munggu Pak. Ya, saya sudah baca itu ya. Ya ilmu itu sebenarnya kan hakikatnya kan merdeka dan berdaulat. Mau ada kampus merdeka, merdeka belajar, mau enggak ya sebenarnya ya merdeka. Tapi kan apapun di Republik ini itu hal-hal yang hakikat itu jadi teknis. Orang sekarang sibuk untuk membuat teknis tentang bagaimana merdeka belajar dan seterusnya itu ya. Jadi percuma aja. Jadi nanti kalau mau ada Menteri berkali-kali mau berganti kan sebenarnya kita ini harus merdeka dan berdaulat. Saya sudah baca sejumlah hal ya. Dan saya memahami, Jadi ada teman-teman, wah kita enggak ada akomodasi ini. Masa Timuho APMD itu enggak diakomodasi. Kementara saya ya enggak apa-apa lah biarkan aja. Yang namanya gurugulum ini kan cuma formalitas aja. Kita bisa pandang dengan governmentalite ya. Ini kan cuma teknologi kekuasaan aja nih. Atau instrumen lah, hanya perangkat normatif ya seperti akreditasi dan sebagainya itu kan. Intinya begitu. Dan yang namanya kesatuan kan itu. Kesatuan apa namanya? Kesatuan Program Suji Ilmu Pemerintahan Indonesia, KAPCP. Yang pilihnya kan kesatuan, bukan persatuan kan. Kesatuan itu kan apa namanya. Korporatisme Kekuasaan. Bukan, kalau persatuan itu kita membutuhkan common ground. Orang berdialektika, berdebat, menemukan common ground. Nah ini kan enggak ini. Kita baru berdiskusi sekali aja. Dan perangkali kita dianggap sebagai penghalang pengambat. Enggak apa-apa. Jadi kita APMD yang dengan punya Masyab Timuho itu tidak harus memaksakan ganda. Tapi kurikulum ini bisa kita lucuti, bisa kita kritik, bisa kita olok-olok gitu ya. Bisa kita siasati, enggak ada masalah gitu ya. Dan saya melihat pertama, ini kan kurikulum yang nasional ya, yang nanti tahun depan akan diterapkan. Ini normatif. Itu kalimat-kalimat tujuannya itu normatif. Kayak bahasa birokrasi gitu loh, normatif gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang namanya kurikulum itu kan sebenarnya sebuah idealisme. Orang bilang namanya tubuh pengetahuan. Atau di situ sebenarnya ada istilah state of the art. State of the art itu apa ya? Bahasa Indonesia-nya apa ya? Mungkin mudah-mudah, mungkin lebih mudah dipahami sebagai kayak platform ya, kurikulum. Kurikulum itu ya boleh dibilang instrumen. Boleh ya. Instrumen yang membuat konkret. Sebenarnya kan harus kalau dia state of the art itu harus ada bagaimana ontologi atau hakikat. Hakikat pemerintahan itu harus kita jawab. Nanti kurikulum ini akan mengarahkan ke sana. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga aksiologi. Jadi dasar filsafat. Jadi kurikulum itu harus kita maknai sebagai filsafat, tidak hanya sekedar sebagai instrumen. Kurikulum ini lebih banyak bicara pedagogi. Di republik ini kalau urusan pendidikan, urusan kuliah, itu kan hanya bicara pedagogi. Tapi api pada ontologi. Jadi orang itu sibuk dengan cara, sibuk dengan metode, tapi hakikatnya hilang. Sehingga jungkir balik. Semua hal jungkir balik. Tidak duduk tegak secara lurus. Pedagogi itu hanya teach and touch untuk menghasilkan kasarannya mencetak lah. Mencetak lurusan yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa. Meskipun demikian, hakikatnya tidak ketangkap. Kalau saya, ya sarjana pemerintahan itu harus berjuang untuk menjadi pemerintah. Kalau di situ kan menjadi pegawai pemerintah. Pegawai pemerintahan. Jadi, kita kehilangan ontologi ya. Ruhnya ya. Ruhnya, roh. Hakikat. Nah, yang ketiga, secara epistemologi juga lemah. Berkali-kali saya mengatakan epistemologi itu persoalan metodologi. Metodologi itu bagaimana kita membentuk pengetahuan. Karena kita ini sangat positifis. Kecanduan positifisme lalu memahami metodologi itu hanya metode. Sibu hari ini orang sibu dengan mix metode gitu ya. Ya metode itu hanya cara, hanya mendukung. Tapi sebenarnya metodologi itu kan dialektika sebenarnya. Dialektika antara teori dengan data. Antara peneliti dengan subyek, bukan obyek. Kalau positifisme kan obyek tuh. Rakyat yang diteliti itu obyek, bukan subyek. Padahal sekarang ada banyak paradigma metodologi itu yang begitu luas bagaimana menghadirkan subyek yang diteliti itu ya mereka itu sebagai pelaku pengetahuan. Sebagai subyek pengetahuan. Bukan sebagai obyek yang kemudian di teknikalisasi menjadi obyektivitas, obyektivitas, netralitas, sistematis dan seterusnya. Itu namanya ilmu positifisme itu. Yang jauh lebih penting ini tidak menghadirkan pemerintah sebagai subyek. Oleh karena itu kurikulum ini istilahnya mengingkari pemerintah. Nanti politik gitu. Nanti itu yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya ya. Mengingkari pemerintah. Lebih menyukai teknologi pemerintahan. Jadi ngomong pemerintahan tapi mengingkari pemerintah. Tidak menghadirkan pemerintahan sebagai perspektif. Jadi pemerintahnya di belakang, hukum pemerintahan, kemudian yang terakhir ada ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan itu enggak tahu maksudnya apa itu. Itu lingkungan yang berpengaruh daripada pemerintahan. Padahal sekarang ini justru sangat penting kita ini bicara tentang penggunaan perspektif pemerintahan untuk melihat ekologi. Jadi ada ekologi politik, ada politik ekologi. Kalau dalam dunia pemerintahan sebenarnya ada governing ekologi. Governmentality of ekologi misalnya. Jadi bagaimana pemerintah sebagai subyek lalu melakukan governing, lalu mempunyai kekuatan yang disebut dengan governability dan bagaimana berinteraksi. Berinteraksi dengan para pihak yang berhubungan. Entah itu dengan petani, dengan korporasi, dengan masyarakat adat. Dan kemudian dengan governmentality. Governmentality itu ya rasionalitas atau cara, atau aturan, atau seni, atau proyek, yang sebagainya. Tetapi poin yang mau saya katakan kan ini governmentality ini penting untuk mengolok-olok. Kita ingin kalau government itu tujuannya untuk memperkuat pemerintah, Tarahnya ke sana, tapi governmentality ini kan sebenarnya untuk mengolok-olok tujuannya untuk mencerahkan. Terlalu banyak orang yang berpikir tentang bertindak dengan governmentality itu, sehingga konsep governmentality itu bisa kita gunakan untuk mengolok-olok niat baik tapi hasilnya buruk. Jadi kurikulum ini juga governmentality. Kita memandang governmentality, memandang kurikulum ini kan maksudnya baik, tapi tentu hasilnya belum tentu baik. Nah konsep baik itu menurut siapa? Yang menurut dia mungkin baik, menurut pembuat kurikulum. Lalu yang berikutnya, konten ini ya, saya lihat kontennya. Dari 19, 19 ya? Iya, 19 mata kuliah. 19 mata kuliah kurikulum nasional ini, itu intinya bisa diperas menjadi tiga. Apa sih ya Pak? Administrasi manajemen, ini satu gugus. Orientasinya tujuannya untuk efisiensi efektivitas. Itu kan ilmunya orang administrasi publik sama orang ekonomi itu. Itu kan ilmunya orang pemerintahan. Dan di situ juga ada mata kuliah kebijakan publik sama pengelolaan pelayanan sektor publik. Ini ada Pak Amir dari Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Momadia Makassar. Sebenarnya sudah mengkritik dua itu. Mata kuliah kebijakan publik dan pengelolaan sektor publik ini secara ontologi, secara epistemologi, bukan dari ilmu pemerintahan, tetapi administrasi publik. Tapi bukan berarti ilmu pemerintahan itu anti kebijakan. Bukan, memang kebijakan itu kan perbuatan pemerintah. Tapi caranya bukan menitikberatkan pada formulasi implementasi efisiensi dan efektivitas kebijakan dan pelayanan. Bukan. Kalau ilmu pemerintahan itu harus memperhatikan aspek utama adalah governabilitas. Itu persoalan otoritas, legitimasi kapasitas. Dan kalau kita bentang lebih lebar lagi, kebijakan itu kan tidak berdiri di ruang yang kosong secara politik. Ada kontestasi, ada negosiasi. Itu harus dilihat. Kalau kita mau melihat kebijakan secara utuh, jangan hanya bicara formulasi, implementasi, efisiensi. Tapi harus dilihat dari sana, dari konteksnya, kemudian ada kontestasinya, ada negosiasinya. Jadi lengkap. Aspek politiknya dilihat, aspek hukumnya dilihat, aspek administrasinya juga dilihat. Kalau soal formulasi dan implementasi itu kan administrasi. Nah mulai dari ujung politik sampai ujung sini, administrasi itulah pemerintahan. Jadi harus lengkapnya. Demikian juga dengan pelayanan sektor publik ya. Jadi itu sebenarnya yaitu kan persoalan bagaimana manajemen. Tetapi ada cara ilmu pemerintahan itu memahami bagaimana pelayanan. Historinya, sosiologinya, sama aspek politik, peran pemerintah itu yang jauh lebih penting ya. Kan berkali-kali saya mengatakan bahwa protecting dan distributing itu yang harus dipelajari. Bukan hanya soal manajemen pelayanan publik. Demikian juga dengan bicara soal kepemimpinan. Di situ ada mata kuliah kepemimpinan pemerintahan. Ini kan aspek manajemen banget gitu. Jadi itu komponen yang pertama ya. Lalu komponen yang kedua itu tata kelola. Ada berapa mata kuliah itu? Tata kelola itu. Tata kelola SDM pemerintahan. Tata kelola kewangan pemerintahan. Tata kelola kewangan pemerintahan. Tentu lagi informasi pemerintahan dan lain-lain. Nah ini orientasinya untuk good governance. Untuk good governance. Padahal good governance itu kata Merrill Grindle itu sudah rest in peace sebenarnya. Sudah mati sebenarnya. Dan kita perlu membaca itu. Dulu padahal tahun 2004 dia termasuk pendukung promotor good governance. Merrill Grindle ya? Merrill Grindle. Kemarin sudah saya bahas itu di video saya sebelumnya. Tapi belum tayang. Saya mengkritik itu. Termasuk saya menyampaikan kritiknya Almarhum Profesor Colonel Sle. Good governance itu adalah solusi yang, yang seragam atas masalah yang beragam dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia. Jadi apapun masalahnya, solusinya good governance. Jadi kalau aspek administrasi dan manajemen ini mata uangnya tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas. Kalau tata kelola itu orientasinya good governance. Efisiensi dan efektivitas kan bagian dari good governance. Nah kalau kita bandingkan dengan konstitusi ya, enggak match. Konstitusi itu kan bicara kedaulatan. Ya, jadi ini kalau mau dikasih mantra ini inkonstitusional ini sebenarnya. Kalau mau saya kasih mantra ini. Jadi memang orang-orang yang beraliran itu menganggap bahwa konstitusi itu jadul, tahayul. Kalau orang penganut digitalisme, mitos atau digitalisme itu, itu analog. Konstitusi itu analog. TV ya, tabung gitu ya. Jadi konstitusi itu enggak diini. Padahal ya kita bernegara itu konstitusi. Tapi maksud saya konstitusi bukan berarti hanya jadi norma ya. Ada ideologi, ada politik, ada nilai. Jadi konstitusi adalah pemerintahan, pemerintahan adalah konstitusi. Lalu yang ketiga isinya adalah teknologi pemerintah. Nah ini generasi ini. Jadi suka orang bicara internet of things gitu. Jadi ini nanti arahnya ngomong digital government, electronic government dan sebagainya. Itu jadi artinya ini apa namanya, melihat apa namanya. Pemerintahan itu sebagai industri ini. Pemerintahan itu sebagai industri. Bukan sebagai rakyat. Bukan sebagai negara yang di konstruksi atau di imaginasi dalam konstitusi. Ada mata kuliah yang lain, etika, pemerintahan. Ada hukum pemerintahan. Terus apa lagi itu? Komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan. Tapi enggak ada politik pemerintahan. Padahal pemerintahan itu politik loh. Maksud saya orang enggak tahu yang nyusun gerikulum. Pemerintah itu kan dibentuk dengan politik. Berbuat secara politik loh. Kalau pemerintah sama DPR, pemerintah berhubungan komunikasi sama rakyat, itu kan politik. Jadi dengan orientasi itu saya ingin mengatakan bahwa ini kurikulum yang 19 kurikulum nasional ini, kurikulum yang anti-politik. Jadi enggak boleh. Ini mereka pasti melihat. Karena dengan etika, etika itu kan moral. Kalau orang bicara terus etika, bicara tentang moral itu artinya kecanduan moral. Atau moralisme namanya. Itu malah justru menciptakan polusi moral. Moral itu penting harus melekat pada setiap orang. Tapi bukan berarti moralisme itu harus digunakan sebagai instrumen untuk menilai atau untuk menuding politik itu jahat. Dan itu reduksi berarti ya? Itu mereduksi. Jadi membelokkan. Jadi memang persoalan politik harus diselesaikan secara politik. Dan pemerintah enggak bisa menghindar politik. Hakikatnya adalah politik. Biasa enggak tahu ini menganut masyap apa mereka itu. Masyap pasar, masyap industri gitu. Bukan masyap rakyat. Sehingga kita kan, kenapa kita membeliakan soal masyap. Masyap itu kan laliran pemikiran ya. Masyap itu ya bagaimana kita punya pemikiran secara ontologis, secara epistimbologis, secara aksiologi. Misalnya dari sisi aksiologi kita bisa balik. Saya kan enggak sampaikan toh. Aksiologi ilmu pemerintahan itu apa? Ya kalau orang alirannya tiga itu tadi, aliran administrasi manajemen alisan teknologi ya. Aksiologinya mahasiswa pemerintahan itu terampil berteknologi aja. Jadi terampil, nanti menjadi pegawai aja. Jadi mandor. Mandor, jadi konsultan kan gitu. Di situ ada kata konsultan. Jadi, ya kita harus mendorong, menyiapkan mahasiswa itu menjadi, lulusan kita itu menjadi pemerintah. Itu. Baru yang lain. Pemerintah kan melalui jalur politik. Jadi politisi, lalu jadi DPRD, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur. Tapi bukan berarti yang menjadi pemerintah harus sarsana pemerintahan. Bukan begitu nalarnya, bukan. Lalu yang jadi camat lulusan EPDN bukan begitu nalarnya. Sarsana pendidikan juga boleh jadi camat. Ya, katanya orang bilang bahwa camat itu harus diisi sarsana pemerintahan. Itu salah, bukan begitu nalarnya. Tetapi, dari sudut sarsana pemerintahan, Anda harus jadi pemerintah. Yang pertama itu. Jadi, kalaupun ada stepping stone, ada batu loncatan, tapi arahnya Anda begitu. Oh, misalnya 10 tahun yang akan datang saya harus jadi pemerintah. Kita jadi kepala desa, atau jadi DPRD. Sukur lebih tinggi, ya gitu. Jadi bupati, wali kota. Nah, ini antipolitik dan aksiologi itu kan yang pertama teleologi sebenarnya. Kita mau mencapai apa sih terhadap republik ini? Terhadap pemerintahan di republik ini, kita itu punya visi, punya emajinasi, apa-apa? Apa sumbangan kita terhadap cita-cita pendiri bangsa? Cita-cita konstitusi, misalnya. Misalnya, kita mendorong pemerintahan yang bergedaulatan rakyat, misalnya. Sehingga arahnya ke sana. Ini soal masyad ini. Nah, kalau good governance, ini kan misi mereka, teleologinya kan good governance. Good governance itu barang apa sih? Itu kan merk dagang itu. Merk dagang. Dan padahal dia sudah rest in peace sebenarnya. Sudah mati sebenarnya. Ya, jadi sudah mati sebenarnya tanpa dimatikan. Mau di depan-depan sebenarnya sudah, sudah gak relevan. Tapi kok ya jadi adaptasi di sini? Ya, itu karena gak tahu ya. Karena mungkin gak belajar aja. Gak mau belajar aja. Jadi orang itu hanya pedagogi. Ya, hanya pedagogi. Kalau orang nulis itu yang penting nulis aja. Tapi kehilangan hakikat ya. Ya, sama dengan teknologi pemerintahan itu kan. Teknologi pemerintahan itu kan teknologi kekuasaan menggunakan teknologi sebagai basis kekuasaan. Bukan rakyat yang jadi basis kekuasaan. Dan itu saya sangat kritis ya. Teknologi itu penting untuk melayani manusia. Penting. Dengan ilmu teknologi kan manusia hidup itu lebih mudah. Jadi memudahkan hidup manusia. Bukan merepotkan manusia hidup. Saya kasih contoh ya. Teknologi berubah menjadi teknokrasi dan regulasi. Karena disusupkan di dalam birokrasi. Yang sering saya soroti adalah sistem keuangan desa. Ada regulasinya, ada aplikasinya. Saya mulai menemukan kisah itu di desa di Pulau Rangsang. Di Provinsi Riau. Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Musyawarah desa sudah sepakat masuk dalam APB desa. Lalu menghasilkan keputusan dam desa. Dam desa itu untuk menjaga supaya tanah gambutnya itu tidak terbakar. Begitu ini ada mata anggaran dam desa dimasukkan dalam sis kudes itu. Itu ditolak. Tidak bisa masuk. Karena kode rekeningnya tidak ada. Ini yang saya katakan perangkat membunuh hakikat. Membatalkan yang hakikat ya? Membatalkan yang hakikat. Membunuh. Dam ini hakikat. Itu politik itu. Dam itu politik. Jadi bukan sekedar teknis dia. Itu kepentingan. Kedua dibicarakan. Lalu dibutuskan. Itu politik. Itu governing pemerintah itu seperti itu. Jadi kalau desa menghasilkan keputusan tentang dam desa itu policy. Itu politik. Yang melalui proses ada kewenangan kepala desa, pemerintah desa mengambil keputusan. Tapi dibunuh dengan teknologi. Jadi ini. Dan termasuk bernegosiasi dengan warga ya? Oh iya. Jadi musyawarah desa itu kan arena untuk representasi dan negosiasi maupun deliberasi. Jadi politik itu di situ. Dan pemerintah itu ya kayak begitu. Tapi bukan berarti lalu kita memandang semata-mata politik saja. Politik itu identik dengan perbutuhan kekuasaan. Ya biasalah perbutuhan kekuasaan. Belkada gitu ya. Lalu politik itu kotor, jahat dan sebagainya ya. Ya politik memang begitu. Tapi kita bukan berarti kita mengamini dan kemudian lalu melihat politik melihat pemerintahan itu sebagai ruling. Enggak. Kalau ilmu pemerintahan yang kita yakini dalam masa Timurho itu, pemerintahan itu adalah governing. Governing itu pasti dia mengandung politik, hukum, dan administrasi. Itu pasti itu. Dan itu satu rangkaian. Aksiologi pertama itu teleologi. Nah kurikulum ini mengarah pada good governance. Kalau saya ya kembalikan pada konstitusi. Betulnya ini melayani saya apa Pak? Yang dilayani saya apa? Saya gak tahu. Tanya sama mereka. Itu melayani industri. Jadi dia mencetak pegawai. Mencetak pegawai. Mencetak pegawai. Jadi bukan merdeka, bukan berdaulat. Jadi bukan memanusiakan yang merdeka dan berdaulat. Tapi mencetak pegawai. Entah pegawai konsultan atau pegawai apalah. Jadi ini yang sebenarnya ketiga itu kan namanya aksiologi dari sisi pedagogi. Pedagogi itu mobilitas sosial. Mencetak itu. Yang kedua, ini kan pertama teleologi. Yang kedua itu intelektual. Intelektual itu harus mencerahkan pemerintah. Mencerahkan pemerintahan. Mencerahkan banyak pihak. Karena perubahan ini bisa dilakukan dengan pencerahan dengan gagasan. Lalu baru kemudian pedagogi. Ya kita sebagai akademik enterprise memang mengarah ke sana. Tapi yang namanya aksiologi itu bukan hanya pedagogi. Dan pedagogi pun kan disitu itu orang duduk. Tidak duduk dengan baik. Nah ini masyap. Soal masyap. Oh ada yang masyap neoliberal. Oh ada yang masyap republikanisme. Ada yang masyap kolonialisme. Kan gitu. Itu soal masyap. Jadi masyap itu kan ngomong tentang apa harikat pemerintahan. Bagaimana kita memandang pemerintahan. Bagaimana ilmu pemerintahan itu membentuk pengetahuan. Pengetahuan itu lalu yang aksiologi untuk apa, untuk siapa. Jadi tidak. Yang penting itu ini ya. Jadi nanti bisa ditanya. Para mahasiswa pemerintahan termasuk KAPSB ini. Anda itu sebenarnya bekerja untuk siapa sih? Ini soal aksiologi ya. Jadi ada ini ya. Secara umum begitu tapi kalau mau didalami silahkan. Ya ini cukup panjang juga Pak. Tapi yang jadi kerisuan kita itu kan begini. Sekian lama pemerintahan itu tidak ada tempatnya. Tidak keluar dan banyak tuduhan. Yang dialamatkan ke pemerintahan. Dengan mengatakan ini praktiknya bad governance semacam-macam. Sudah lama kita dengar. Birokrasi bobrok macam-macam itu sudah selama. Tetapi juga tidak kunjung membaik. Berbagai konsep juga sudah ditawarkan. Dan dipraktikkan termasuk yang katanya good governance hari ini. Nyatanya good governance juga tidak berhasil mengatasi namanya good governance hari ini. Mereka mengalami metamorfosis. Praktik-praktik buruk itu tetap terjadi. Nah ini jangan-jangan juga berangkat dari produksi pengetahuan pemerintahan kita yang memang tidak berpihak pada yang seharusnya. Kalau pemerintahan ya berlakulah sebagai pemerintah. Bukan sebagai asal. Bukan sebagai asal. Bukan sebagai asal dan sebagainya. Itu bisa disiap dari banyak sisi ya. Yang pertama, ini ilmu pemerintahan itu kan tidak memuliakan pemerintah dengan konsep government. Tapi sebaliknya juga tidak mengolok-olok pemerintahan dengan konsep governmentality. Itu kan dua konsep, dua perspektif yang bisa kita gunakan di sana. Jadi kalau di sini pakai institutionalisme, di sini pakai post-colonialisme. Tapi sebenarnya ini kalau dua ini bisa dirajut ya. Jadi intinya begini. Kalau kita melakukan atau menggunakan perdekatan governmentality ini. Kita mengolok-olok. Olok-oloknya itu kan nanti ujungnya pada itu ya. Penggunaan teknologi, kekuasaan, penggunaan good governance itu. Itu punya niat baik tapi sebenarnya tidak punya akibat apapun. Cornel Leslie, mendiang Cornel Leslie juga bilang itu kan tadi ya. Jadi good governance itu solusi yang seragam atas problem yang seragam tapi tidak membawa akibat apapun. Itu industri itu namanya. Itu hanya industri. Jadi artinya kita memproduksi pengetahuan itu, itu bagian dari industri. Itu istilah James Ferguson kan itu mesin antipolitik. Mesin antipolitik itu pertama bahwa pengetahuan atau pembangunan atau pemerintahan itu hanya sebagai industri dia. Industrinya siapa ya? Industrinya para sarjana pemerintahan sama jurusan prode pemerintahan kan gitu. Yang kedua ini ekspansi birokrasi. Jadi kan sebenarnya ini kan serupa dengan ekspansi birokrasi. Bukan pemerintah ini. James Ferguson ini justru melucuti bagaimana pengetahuan pembangunan dan sebagainya ini kan. Yang berjalan bersama dengan pemerintahan itu kan. Mau good governance, mau development, mau apapun kan intinya kan sebenarnya cuma ekspansi birokrasi. Dan yang ketiga kan dipolitisasi rakyat. Jadi akses, right, hak, kedaulatan rakyat itu kan dipolitisasi. Itu kelihatan ya. Jadi yang saya bilang makanya kan antipolitik. Jadi ini namanya kontradiksi niat baik ya. Jadi niatnya mau baik tapi kan karena caranya keliru lalu hasilnya itu kan gagal dan dampaknya itu buruk malah. Ya. Tapi kita tidak sedang bermaksud untuk memaksakan denda. Kalau KAPSIPI mengatakan APMD itu sebagai pengalang ya biarkan aja. Jadi kalaupun itu nanti jadi standar kurikulum nasional ya sebagai perangkat normatif kita ikuti aja. Tapi secara subsansi kan kita akan melakukan subversi. Subversi ya bikin judulnya kebijakan publik gitu ya. Judulnya kan. Tapi isinya kan harus kita isi pemerintahan. Bukan kita isi administrasi dan manajemen gitu loh. Itu contohnya. Gak apa-apa judulnya kebijakan publik gitu. Tapi isinya pemerintahan. Bukan administrasi dan manajemen. Jadi itu subversi. Dan terus menerus kita kritik kita lolok itu bagian dari ini. Bagi yang mencerahkan. Iya bagian dari tadi. Aksiologi intelektual. Aksiologi intelektual ya. Kita harus ini. Nah dengan begitu apakah tadi kan oke kita mencoba mensubversi dari apa yang harus dirumuskan KAPSIPI. Tapi apakah tidak ada cara lain selain mensubversi maksudnya apakah ya sudah kita mungkin akan rancang yang lain atau Atau pula yang lain dan sesuai dengan apa yang dicoba kita rancang dengan 5G misalnya. Ya itu inilah. Sama ketika James Ferguson ditanya. Solusinya apa? Solusi kata James ya biarkan yang beternak ya beternak lah. Itu sebenarnya kalimat itu mengelola-olok sebenarnya. Ya mengelola. Kalau yang dielola-olok itu sadar. Ini kan sedang mengelola pemerintah. Sama lembaga donor. Pemerintah di Lesotho. Ya biarkan aja. Jadi mau proyek mau apapun kan gak mengubah hidupnya si peternak itu. Jadi ya biarkan aja. Mereka sibuk dengan itu ya biarkan aja. Sibuk dengan industri kurikulum juga. Benar ya. Industri kurikulum. Begitu ya. Jadi saya solusinya dengan kalimat itu. Cukup banyak yang sedipas tadi ya dari soal membongkar ya atau memberjeti ya dari soal epistemologinya juga gak jelas gitu kan. Kemudian apa. Mengawaskannya. Ya ya ya. Model-model kolonial gitu ya. Yang katanya kita mau merdeka belajar tapi ternyata masih mentalnya kolonial. Nah ya itu mungkin bukan-bukan ya tapi jelas ini menjadi sikap kami di APMD bahwa ya munggu aja dengan apa yang saya dirumuskan tetapi kami tetap tegak lulus dengan ilmu pemerintahan yang mencerahkan ya. Selain kan jelasin artian ya membebaskan sesungguhnya bahwa pemerintah ya harus jujur sebagai pemerintah bukan yang lain. Barangkali ya itu yang dapat. Saya mau nambahkan sikit ya. Ini mumpung mau kemerdekaan ya. Nah ini menarik ini. Saya itu suka dengan kalimat Thomas Jefferson. Dia bilang bahwa kemerdekaan itu harus selalu disegarkan dengan darah para patriot dan kepala para tiran. Gitu ya. Jadi kemerdekaan itu kan sebagai jalan untuk kedaulatan sebenarnya. Merdeka baru kedaulatan. Dan itu yang kita sebut sebagai proses dekolonisasi. Ya pemerintahan juga harus terus-menerus di... Jadi kalau saya mengatakan subversi itu juga menjadi bagian dari dekolonisasi. Dekolonisasi itu artinya tujuannya menurut saya adalah memerdekakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan saya mau ngacu pada Thomas Jefferson. Ya kemerdekaan ini harus selalu dimerdekakan untuk mencapai kedaulatan. Termasuk ya kedaulatan ilmu pemerintahan ini supaya ilmu pemerintahan itu punya sumbangan. Sekalipun itu kecil. Tapi arahnya jelas. Yaitu memberikan sumbangan untuk membangun pemerintah yang berdaulat. Negara yang kuat. Lalu ujungnya adalah warga. Memang ini ada masyarakat banyak ya. Misalnya ada teman di IPDN bilang ilmu pemerintahan khas Indonesia itu ilmu pemerintahan yang memanusiakan manusia katanya. Tetapi katanya dia. Tapi memanusiakan manusia tapi antipolitik gak bisa. Memanusiakan manusia itu gak bisa dari politik. Karena politik itu melekat pada manusia. Melekat banget. Dan itu manusiawi. Dan itu manusiawi. Jadi kalau orang bicara kemanusiaan tapi antipolitik gak mungkin ya. Dan karena menganggap politik itu sebagai kejahatan. Gak mungkin memanusiakan manusia itu dengan administrasi manajemen. Lalu tata kelola. Dan yang ketiga adalah teknologi. Itu semakin gak memanusiakan manusia. Jadi ya semua ilmu sosial kan memanusiakan manusia. Tapi yang khas dari pemerintahan apa? Dengan subkultur kekuasaan atau apa itu. Itu yang mendiang siapa itu. Profesor Talisi Dundra itu yang punya. Jadi konsep beliau itu bukan ilmu pemerintahan. Tapi ilmu istilah Profesor Perwosanto saya itu ilmu pengemudian. Ilmu kemudi. Hipnologi. Jadi intinya luman apa namanya trajectory-nya gitu. Tapi kok rumit banget dipahami. Dan intinya pemerintahan baru itu ternyata manajemen publik baru ternyata. WNPM. Jadi bukan ini. Padahal luar biasa kita bisa. Konsep government aja itu ada perdebatan ya. Antara yang apa namanya. Membela big government sama limited government. Itu di Amerika perdebatannya luar biasa. Ada situs Maisis itu kan dari font Maisis. Maisis.org. Dia libertarian campur. Campur. Republik kan. Bukan Anarkis agak Anarkis ya. Itu semangatnya government is necessary, necessary evil. Kejahatan yang diperlukan. Itu satu kelompok. Tapi kelompok lain lagi yang namanya Jacobin. Jadi situs-situs itu bisa kita pelajari. Ini kan dua masyarakat nih. Jadi kita membahas tentang pemerintah pun ada masyarakatnya. Termasuk juga kita bicara tentang continental dan angloseksual itu juga penting. Karena kita itu resmi mengambil kata pemerintah. Orang mengatakan pemerintah itu katanya berasal dari kata perintah. Ya kalau dari sisi bahasa ya begitu. Tapi kan tidak hanya dari sisi bahasa. Itu apa namanya? Semantik atau apa ya? Terus kita dalami. Bukan hanya dari sisi bahasa. Tapi harus dari sisi ontologi, epistimia, dan aksiologi. Supaya kita memperoleh pemahaman yang utuh tentang pemerintah. Kita enggak mungkin bisa mewujudkan masyarakat dan adil dan makmur tanpa pemerintah yang hebat. Yang kuat. Yang kuat. Meskipun juga harus terbatas. Jadi kuat tapi terbatas. Sehingga kalau dulu di jaman undang-undang dasar sementara itu. Karena ada kekuasaan presiden itu. Tidak tak terbatas. Kalimat itu saya suka sebenarnya. Tidak tak terbatas. Itu maknanya dalam. Maknanya dalam sekali. Itu artinya sama dengan pemerintah itu harus kuat. Tapi juga harus dibatasi. Kuatnya itu apa? Kalau kita mengikuti Michael Mann. Kekuasaan infrastrukturnya harus kuat. Kekuasaan despotiknya yang harus dibatasi. Jangan menyerap. Jangan menindas. Infrastruktural itu apa? Ya kekuasaan untuk melayani. Untuk jadi kekuasaan ditransformasi menjadi kewajiban. Jadi tanggung jawab. Saya kira begitu ya. Ya. Selanjutnya ini. Kalau kita tarik benang merahnya. Sekarang lagi ini soal bagaimana memperdekakan. Kemerdekaan. Untuk berdaulat. Untuk berdaulat. Untuk berdaulat. Duduk sebagai pemerintah. Nah ini mungkin menjadi PR. Kita bersama dan posisi kami di sini di APMD. Ya di situ ya. Yang mendudukan kembali. Hakikat sebagai pemerintah. Bukan yang lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ya nanti kita sambung lagi di sempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton